Harga FOB komoditi andalan Provinsi Sumatera Selatan, Karet, pada 21 September 2015, sebesar Rp17.665 per kilogramnya. Harga komoditi andalan Sumsel ini tetap stabil, jika dibandingkan dengan harga FOB Karet 18 Agustus 2015, yaitu Rp17.718 per kilogramnya. Menurut Ketua Gap Kindo Sumsel, Alex K. Eddy, yang dihubungi via telepon, Selasa 22 September 2015 mengatakan, Stabilnya harga karet disebabkan tiga faktor dominan, yaitu negara pemakai karet sedang mengalami kesulitan ekonomi. Pertambahnya jumlah negara penghasil karet dan harga minyak dunia yang turun. Sementara itu, salah satu petani karet di Banyu Asin, Supriyadi, yang dihubungi via telepon mengatakan, Harga penjualan karet saat ini dari satu pekan yang lalu berkisar Rp4.500. Hingga hari ini, Selasa 22 September 2015 naik Rp500, mencapai harga Rp5.000 per kilogram. Sementara, pada penutupan perdagangan sesi Selasa 22 September 2015 di Bursa Tocom terpantau melemah. Harga karet berjangka Tocom untuk pengiriman Desember 2015 turun 0,86 persen ke tingkat harga Rp23.520 per kilogram atau melemah Rp204 per kilogram jika dibandingkan dengan penutupan harga karet satu pekan lalu 15 September 2015 yang mencapai Rp23.274 kilogram. Terima kasih telah menonton!